Intro Ada yang aneh setiap kali Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri acara kenegaraan penting. Hal ini pun menjadi sorotan warganet. Kenehan tersebut terlihat dari cara berjalannya yang dinilai menandakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Presiden Rusia yang menjabat sejak tanggal 7 Mei 2012 tersebut. Lihat saja bagaimana gerakan tangan kanan dan tangan kirinya ketika ia berjalan. Rekamannya juga diunggah akun Instagram at Indomiliteri45 pada Rabu 9 Maret 2022. Ternyata cara berjalan Putin ini merupakan kebiasaannya dari masa lalu sebagai mantan anggota KGB, Badan Intelijen Uni Soviet. Konon agen KGB selalu menyembunyikan senjata di balik baju mereka. Oleh sebab itu, mereka dituntut untuk menjaga tangan kanannya dekat dengan pinggul agar siap jika berhadapan dengan musuh, tulis akun tersebut. The Mirror melaporkan pada Jumat 4 Maret 2022 bahwa analisis cara berjalan Presiden Rusia itu menunjukkan Putin berjalan dengan kaki yang kaku, jelas, dan lengan kanan yang tetap kaku. Sementara itu, lengan kiri Putin berayun di sampingnya. Para peneliti mengatakan cara berjalan itu bisa dikaitkan dengan pelatihan senjata yang dia terima saat menjadi bagian dari KGB Soviet. Di lembaga ini, Putin terakhir berpangkat letnan kolonel sebelum Uni Soviet bubar. Para peneliti yang berbasis di Portugal, Italia, dan Belanda menulis, menurut manual ini, para operator KGB diperintahkan untuk menyimpan senjata mereka di tangan kanan, mereka di dekat dada mereka, dan bergerak maju dengan satu sisi biasanya kiri. Ini mungkin untuk memudahkan subjek menarik pistol secepat mungkin ketika berhadapan dengan musuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!